Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Nuriswan Channel Salam mencernihkan pikiran dan menentar kebaikan Kawan baik Ada Peristiwa yang menarik Ya Menyangka Berikut pemanasan menjelang Pilpres 2024 mendatang Jadi ada survei dari dua lembaga ya Survei ini dilakukan tidak berapa lama Setelah deklarasi pasangan Mas Anis Rasid Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar Atau disingkat Amin Kan deklarasinya itu kan tanggal 2 September ya Tapi SNFC Itu 3 hari kemudian Mulai melakukan survei dengan telepon Ya Kurang lebih respondennya 1220-an gitu Dan survei dilakukan Tanggal 5 Sampai tanggal 8 Jadi 3 hari Ini 3 hari setelah deklarasi Amin SNRC ini survei Dan kemudian Dan kemudian Menurut SNRC ya Singkat cerita ya Dampak deklarasi ini Tidak terasa Bahkan Menurun gitu Bahkan dibumbui dengan Pengamatan Pengamatan Bahwa Setidaknya hasil survei ini Menjadi benchmark Benchmark itu artinya Menjadi acuan bagi survei-survei Dari lembaga lain Nah kita tidak Mengomentari bagaimana Metodologinya Tapi yang ingin saya katakan Sekarang para pemilih Dan masyarakat itu Semakin cerdas ya Untuk melihat Apakah survei Yang dilakukan sebuah lembaga Ya Tidak hanya SNRC Ya lembaga-lembaga lain Itu Masyarakat cerdas Melihatnya Apakah survei ini Dilakukan untuk memotret Dan mengetahui Realitas opini Opini yang berkembang Di masyarakat Atau Ia sedang berupaya Membentuk opini Atau menggiring opini Gitu Nah Kita tidak bisa Memfonis Lembaga A Lembaga B Lembaga C Itu adalah Sedang menggiring opini Tetapi Rasa-rasanya Aroma itu Bisa diketahui Dengan Mudah saja Di era Saat ini Jadi Survei yang dilakukan Yang terlalu berdekatan Dengan momentum Deklarasinya Itu kan tentu saja Menimbulkan Tanda tanya Karena 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 apa Karena Sosialisasi Pasangan Mas Anies Dan Cak Indin Itu Berarti Baru Kurang lebih Tiga hari Nah ketika Tiga hari Setelah Dideklarasikan Kemudian Coba ditangkap Opininya Di masyarakat Lantas kemudian Hasilnya Hanya 16% Nah itu Menimbulkan Tanda tanya Walaupun Argumentasinya Tentu saja Dengan berbagai Apa Argumentasi Atau alasan Bahwa Ini akan terus Dilihat Perkembangannya Sehingga Sebenarnya Kalau menurut Terusan channel Si ya Idealnya Ya lembaga Survei itu Mensurvei Kurang lebih Satu bulan Setelah Momentum Peristiwa Politik Yang mungkin Dianggap Signifikan Bisa Merubah Preferensi Pemilih Atau bisa Menstabilkan Atau bisa Menurunkan Preferensi Pemilih Terhadap Kandidat Nah peristiwa Politik Yang biasanya Selalu Dilihat Adalah Deklarasi Deklarasi Itu Nah kemarin Deklarasi Mas Anies Dan Cainin Kan di tanggal 2 September Jadi Survei Yang dilakukan Mulai tanggal 5 Sampai tanggal 8 Itu Sepertinya Terlalu Berdekatan Waktunya Karena Para pemilih Atau masyarakat Tentu saja Belum mendapatkan Informasi Yang Masif Ya Yang merata Tentang Deklarasi Pasangan Ini Dan Resmi Misalkan Akan Diusung Dan didukung Oleh Partai-partai Dikualisinya Perubahan Tersebut Tetapi Ya ini Negara Demokratis Ya Survei Surveyor Juga Bisa Melakukan Survei Itu Kapan Saja Tetapi Lagi-lagi Yang Perlu Kita Kepahui Oleh Kita Semua Ya Rakyat Itu Adalah Semakin Cerdas Untuk Memahami Apakah Lembaga Survei Ini Sedang Berusaha Keras Memotret Realitas Lapangan Atau Ia Menjadi Bagian Tim Sukses Atau Ia Sedang Melakukan Penggiringan Opini Gitu Untuk Mengangkat Yang Satu Merendahkan Yang Lain Gitu Menguatkan Yang Satu Melemahkan Yang Lain Supaya Bangunan Persepsi Itu Terjadi Gitu Jadi Dan Faktanya Masih Banyak Juga Masyarakat Yang Menjawab Tidak Tahu Ya Di atas 16% Survei Yang Dilakukan Oleh Kalau Tidak Salah SMRC Itu Jadi Tapi Masyarakat Kita itu Kita yakini Akan Semakin Cerdas Melihat Karena Di beberapa Kesempatan Yang Lalu Ya Begitu Banyak Peristiwa Survei Yang Berhubungan Dengan Survei Politik Itu Jauh Sekali Dengan Realitas Hasil Apa Pertandingan Politiknya Gitu Dan Apa Selalu Ada Argumen Ya Kan Bisa Saja Para Pemilih Ini Oleh Berbagai Faktor Bisa Merubah Ya Pilihannya Tapi Kita Hormati Semua Lembaga Survei Karena Itu Bagian Dari Demokrasi Gitu Kita Juga Tidak Boleh Berasumsi Hasil Kerja Lembaga Survei Tersebut Ya Kita Bersikap Seperti Mas Anis Bersikap Ketika Ditanya Soal Hasil Survei Ini Ya Menjawabnya Santai Saja Gitu Jadi Apa Bagaimana Dengan Hasil Survei Dia Biasa Saja Ya Santai Saja Gitu Karena Mas Anis Adalah Pelaku Sejarah Yang Mengalami Apa Perjalanan Politik Ketika Direndahkan Dan Dilemahkan Atau Dianggap Remeh Oleh Hasil Lembaga Survei Tapi Faktanya Ya Memenangkan Pertarungannya Jadi Apakah Niat Dari Lembaga Survei Tersebut Misalkan Menggiring Opini Atau Memotret Lapangan Yang Real Ya Itu Yang Bau Hanya Lembaga Survei Tersebut Dan Tuhan Yang Maha Puasa Jadi Tetap Kita Hormati Saja Hasilnya Sebagai Sebagai Background Untuk Mengetahui Kalau Misalkan Ingin Mengetahui Realitas Sendiri Tentu Semua Capres Dan Cawapres Berserba Tim Pemenangannya Itu Pasti Punya Instrumen Untuk Melakukan Survei Sendiri Sehingga Meyakini Angka-angkanya Karena Lembaga Surveinya Itu Memang Diminta Secara Khusus Untuk Men Survei Real Ya Kalau Misalkan Ada Tim Pemenangan Yang Hanya Ingin Menerima Survei Yang Menyenangkan Ya Buat Apa Disurvei Survei Itu Harus Dilakukan Untuk Melihat Kekuatan Dan Kelemahan Secara Real Politik Di Lapangan Demikian Terima kasih